Dia mengajarkan kepada saya bertanggung jawab Contoh misalkan, kami kan dulu orang antifis ya Silahkan kamu pergi, gak apa-apa Tapi di balik pintu ini, Allah yang akan menjaga kamu Ibu cuma bisa sampai balik, sampai pintu ini saja Jadi kamu lain bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri Assalamualaikum Oke, balik lagi bersama saya, Lutman Dimas Pratama Di podcast bawah selama depok dalam teman Disi, bincang asik Oke, Assalamualaikum, Ibu Kita salam popin dulu Waalaikumsalam Boleh di lepas maskarnya tadi Kita juga informasi ya Di bawah kita sudah siap api gen Dan juga kita juga di gajar Dan kita dalam padahal sekat semua Alhamdulillahiradalami dan doakan selalu kita sekat Baik Ibu dulu ini aku panggil siapa nih? Ibu dulu aja ya Oke Karena kayaknya masih muda kalau aku panggil ternyata juga masih bisa sih kayaknya Oke Siap, siap, siap Ibu Luli Ibu dulu ini Di bincang asik kita ini Ini kan Sangat program dari Mas Bota Depok Supaya masyarakat tahu Sebenarnya siapa sih Orang-orang yang di dalam Bota Depok Nah Ibu ini sebabnya Rasanya dari ketiga kita Yang akan kita wawancarai Bincang-bincang Dan yang pertama Aku pengen tahu banget nih Sebenarnya ibu itu sosoknya seperti apa Siapa dan bagaimana sih Seorang ibu luli itu Boleh gue jelasin Ibu lahir di mana Matang lahirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Suatu kalau matang Sudah dimendam di Bisik ya Bisik Di Cangasik Di Cangasik Kalau kita sudah Programkan lama Cuma memang belum berani sih Satu hal orang kali Kalau ingin mengenal saya Saya Luli Barlini Lahir di Sukabumi 6 Juli Baru kemarin tahun Baru kemarin ibu ya Happy birthday ibu Tapi itu kurang tahun Yang sangat menyedihkan Belum Karena terpapan COVID-19 Tapi saya sudah sehat dong Sudah sehat dong Sudah ada kesuatu kerangan Dan sudah Depisi Alhamdulillah Negatif semuanya Ibu luli Barlini itu artinya apa sih Kalau beritahu Luli itu Kalau Dulunya namanya Luli Muliani Oh dulunya Luli Muliani Karena selik sakit-sakitan Iya Penyakit yang ubat Raksa wadanya Dikasihkan Nama luli Barlini Oke Luli Barlini Barlini dermawan Diga is dermawan Luli sendiri Dari bulan Juli ya Dari bulan Juli Oke Luli Barlini akhirnya Jadi dermawan ya Iya Oke Nama saya yang lengkap Sebenarnya Luli Barlini Mega pre-boody Mega pre-boody Ya Kalau di akte kelahiran ya Oh seperti itu KTP juga sama Bu Nggak KTP luli Barlini aja Ini jasa luli Barlini aja Oh Di akte kelahiran orang tua Luli Muliani Mega pre-boody Nah ini kan Kita semua belum ada yang tahu nih Baru berkali ini nih Dibuka di podcast kita kan Kalau begini kita nggak tahu Berarti bisa dipanggil Bu Mega dong Dulu ya Dari SD panggil Mega Begitu ya Karena kan mungkin berdasarkan akte ya Buru makinnya seperti itu Panjang Di Biasanya di Tonjana media Tapi Dari Setelah SD itu Nah dulu SD itu Namanya Luli Barlini Hmm Oke Berarti setelah SD Berubahnya Oke Berarti Ibu orang Sundanya Suka bumi Asli ya Bu ya Asli Suka bumi Baik Kan kita sama-sama tahu ya Ibu ini yang sekarang adalah Sosok yang Bisa dikatakan sebagai Orang yang berpengaruh Bagaimana sih Orang keal-Ibu Melidik Ibu Sehingga jadi seperti ini Bisa nggak kasih kasih ke kita Kiat-kiatnya atau apa sifisnya Iya Kebetulan keluarga kami Keluarga tentara Keluarga polisi Jadi didikan itu sangat keras Bahkan terlalu keras Kalau menurut saya Protektifnya betul-betul Militaristik berarti ya Militaristik nggak sangat main pukul Nggak cuman Tegas Tapi demokratis Tetap demokratis Jadi Diam mengajarkan kepada saya Bertanggung jawab Contoh misalkan Kami kan dulu orang antifis ya Silahkan kamu pergi Nggak apa-apa Tapi di balik pintu ini Allah yang akan menjaga kamu Ibu cuma bisa sampai Balik Pintu ini saja Jadi kamu lah yang bertanggung jawab Terhadap diri kamu sendiri Itu ayah ibu ya Ayah ibu begitu Jadi nggak main-main Kalau momen Di rumah nih Di keluarga Yang Yang apa ya Emosional Yang nggak bisa dilupakan Sama orang tua Itu momen apa Kebetulan Ya Ayah saya itu Seniman Jadi dia itu Bisa bermain musik bersama Dia bisa main suring Dia bisa main gitar Jadi nanti ibu saya Yang suka bisa Ngawi Kalau kata orang sana Cianjuran Ibu saya pintar Cianjuran Seperti kalau di Jawa Sinden Sinden Karawitan Kalau di Jawa Nanti ibu yang Ayah yang nyuruh Ibu yang nyanyi Kita yang ikutin Yang pintar nyanyi Adalah kakak saya Ibu? Nggak Oke 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 Menarik ya Berarti Berangkat dari keluarga Sembilan ibu ya Lalu ada darah Dintri Mungkin belum terlalu Dalam terpendamnya Bukan terlalu Dalam terpendamnya Jadi susah Jadi memang Ayah saya Tidak menghendaki Anaknya menjadi Seniman Karena itu kan Beda Beda pandangan ya Tentang Seniman ibu Jadi ayah Tidak Tidak menghendaki Itu Oke Berarti Ayah menghendakinya Ibu menjadi sosok ekspert Atau oke Itu Ya menjadi sosok Seperti yang hari ini Dia didik saya Teras Menjadi pekerja Pekerja yang utang jawab Dan seterusnya Mak Walau boleh tahu Tadi kan polisi Sama TNI ya Yang ayah ini sebagai Kalau ayah Lebih kepada pegawai Sitrah Dia pegawai di Penda DKI Tapi beliau Banyak di Seniman Ya mungkin Jaman-jaman itu Ayah saya Di TV-nya keluarga Pahis Keluarga Pipit Sandra Dulu Kalau zaman tahun Saya belum Malahir dulu Ya Tidak Baik Oke ini menarik sebetulnya Keluarga ibu ya Nah Ibu Kalau dari sisi keluarga Ibu Bersaudara yang berapa orang? Saya bersaudara Empat orang Ibu anak berapa? Anak kedua Oke Berarti ibu punya adik lagi dua ya? Kakak perubuan Adik laki-laki dua Oke Baik Menarik sih Nanti kita gak usah bahas terlalu banyak Coba kita langsung-langsung Saya takut sedih Lagi jadi agar sedih Oke Kalau melihat pendidikan ibu nih Aku sedikit riset Kemarin aku lihat Menarik banget ini Ibu sampai S2 juga Kalau gak salah ya Benar ya ibu ya? Bukan ceritain ibu Ibu dari Dari TK-nya Dari TPA-nya Atau kaut-nya mungkin ya Dari apa sama TK S2 Itu Dimana aja Ya Pengencuran mungkin Begitu ibu saya Guru Dia mengajar TK Di lokal sekolah Jadi saya tuh Masuk TK bersama ibu Cuman Tidak Karena mungkin Terlalu manja ya Jadi dari kecil Dari ke S2 Masuk SD SD-nya SD Keladan itu Sekolah Dasar Islam Keladan Di Bawadu Setelah itu Itu saya SMP-nya Sekitar disitu juga SMP dari 90 Berarti ibu dari Sukabumi Langsung pindah ke Jakarta Oh iya Tahun berapa itu ibu? Saya Ikut orang tua Pindah ke Jakarta Tahun 75 Oke Tahun 75 Kalau gak salah Tahun 75 Itu saya masih Dimana ya Masih kecil ya Saya SD kan ya SD Jadi Jadi Saya lanjut SD 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 Ikhla dan Jijilak di Pelogadu Terus SMP-nya Negeri 90 SMA Negeri 21 Lalu sekarang SMK 25 Jalan Ragunan Pasar Minggu Oke Ijilak Selatan Ya Selatan Nah Setelah SMA SMMEA itu SMMEA Saya kerja di Sarina Tidak sengaja Saya bekerja itu Saya diajak Nantar teman Awalnya Nantar teman kerja Tiba-tiba Tiba-tiba Saya dinikmati Kamu kerja sini aja Besok bawa lamarannya Kesini Oke Jadi saya Ya Namanya Kalau gak salah Bulan Juni Itu saya ngelamar Ijazah pun saya belum dapat Usia baru 19 tahun Sampai Jadi udah Saya berangkat ngelamar Bajunya kakal Apalah Sepatu Karena Sepatunya kan Dapat Diterima Bekerja Di sana Langsung ke Sarina itu Mungkin saya kerja dari Mulai SPG Dari mulai SPG Kalau sekarang SPG Langung ya kak Oke Berarti Janjangnya Panjang ya bu ya Panjang Oke Nah Berarti ibu Dari SMMEA itu Tidak langsung kuliah Tapi kerja dulu ya Kerja dulu Nah Sampai kuliah berapa tahun Ada Empat Lima tahun Baru Baru kuliah Saya Ngambil kuliah Di Universitas Terbuka Jakarta UT Berarti di Parulang kan Bukan Ya itu Pusatnya di Pono Sabe Tapi UPB DJ nya Ada di Raumangu Oke Hmm Dari Dari Situ Saya Mengenal Di Dunia Aktifis Ditarik Sama Teman Teman Aktifis Untuk Bunya Ada Dari Berhaya Terbuka Ha Tahun Dari 96 96 Ya 96 96 Itu Saya Diajak Teman Teman Untuk Ikut Hayi karena saya sebelumnya sudah aktif di ikatan remaja masjid oke, di rumah ya? iya, di sekitar rumah, di Al-Azhar jadi saya juga membentuk kajian Rahani Islam di Ustaz Terbuka itu sendiri karena saya terinfilasi dengan Salman ITB ya saya buntuk di situ mungkin teman-teman lainnya saya aktif di kegiatan itu diambilnya saya untuk beribad di HNB ikut angkatan satu terus sampai di PBHNB kalau di angkatan ibu berarti tokoh-tokoh yang ini berada di TNB? banyak banyak ya Bu? salah satunya mungkin temunya satu angkatan di PBHNB Mas Doli kita memanggilnya Bang Doli ya kalau di atas saya mungkin Cahanas oke di atas saya belum beli ada Sarmuji mungkin untuk adewan ya beneran ini Wihaji yang sekarang jadi Bupati Bupati Batang teman-teman kita jalan-jalan waduh tapi kita tidak mau berpolitik kita buat bahagia saja karena kondisi hari ini pandemi ya kita mau bikin yang lain-lain mungkin dibuat happy aja oke nah tadi ibu bilang pas 45 tahun kerja kuliah kuliah itu ibu justruannya apa? ilmu administrasi negara ya administrasi negara ada kan lebih kepada pemerintahan FISIP hmm FISIP berarti ya Bu ya maksudnya kalau sekarang ya nah jadi FISIP jurusannya administrasi negara berarti seiring ibu kuliah tempat kerja pun ibu jabatannya naik berarti 2 matematik iya pelan-pelan ya pelan-pelan ya nah aku menarik disini hari ini kan ibu sebagai fungsioner ya sebagai anggota bawah aslu orang yang berpengaruh di depok ada gak sih dulu kerutak gitu keinginan atau punya harapan cita-cita pengen jadi bawah aslu atau pengen jadi lebih punya politik itu pernah tersiratnya Bu? namanya anak aktivis ya anak aktivis anak AIRI yang memang bergelut hari-hari gitu kan dengan punya dunia seperti itu itu pernah terbersih malah saya pernah merama menjadi waktu itu bawah aslu juga cuman bawah aslu yang RI tuh waktu jaman Lawa Dehida yang terima itu saya pernah pernah bikin sulat-sulat kayak begitu terus juga pernah membantu teman untuk masuk ke PWM ini kita lebih kepada dulu itu di belakang layar teman-teman yang mau jadi apa kita bantuin ini tulisan apa segala macam gitu jadi pemberkasannya ibu bantu lah ya seperti itu siapa mau naik nih ya dan akhirnya ibu sendiri yang tertarik untuk mengatakan dirinya mengabdi pada negara ya diajak sebenarnya si oh diajak apa itu dorong orang terus siapa gue adalah apa itu dorong orang terus sebenarnya ah gue gak berani sebenarnya saya gak berani karena saya sudah bekerja di GUMN oke jadi saya pikir saya udah gak terlalu tertarik dengan dunia politik sebenarnya saya gak tertarik dengan dunia bisnis yang india yang ekspor impor seperti itu itu saya lebih tertarik pengangannya itu berasak gitu nah ini yang jadi pertanyaan saya ibu kan berlangkat dari sosok perempuan wanita karir ya wanita karir ya dan sudah dibilang dikatakan sebagai wanita yang saya tahu lah di Saringal di pusat jadung kota-jadung kota ya kan Surahim Bawaslu Surahim Bawaslu mengurus ekspor impor ya kan kenapa kenapa ibu membuat itu dan mengambil Bawaslu yang ya kita tahu sendiri kerjaannya capek 24 jam terus bersinggungan dengan orang-orang beseran pocinya keras kenapa ibu emang banyaknya masih keberan lu bisa rekam kalau bicara gitu ya saya tidak mau punya salih sebenarnya nggak mau punya salih apa yang sudah saya putuskan saya akan nikmati dengan salih saya nikmati dengan salih dan ternyata di Bawaslu pur walaupun tidak sesuai dengan dugaan saya sebelumnya tapi saya pernah merasakan hal yang sama waktu di dunia aktivis mirip banget mirip banget di dunia aktivis saya bilang oh ini ternyata dunia yang dulu itu hadir kembali setelah 30 tahun hadir kembali hari ini jadi kenapa saya mengubah diri ya itulah kalau teman-teman kalau ingin apa ya kalau ingin maju itu jangan tetap di di dionan nyaman harus keluar dari sana sebetulan saya juga diingatkan oleh senior saya waktu itu Kak Mimie katakan Mimie kamu harus berani keluar dari dionan nyaman kalau mau Mimie menjadi diri kamu sendiri karena kan namanya bekerja itu kan ada atasannya ya kan ada aturannya ada ininya semuanya terstruktur dengan baik gitu ya betul nah teman-teman aktivis kadang-kadang kalau sudah di dionan nyaman itu gerisah dia apa ya yang kurangnya apa ya gitu makanya pas pindah ada yang menyesali sih waktu itu pajakak bu salam masuk lu katanya saya bilang nanti lu rasakan sendiri tapi saya sudah merasakan oh iya tapi saya tidak menyesal kalau soal gaji nggak beda-beda tipis lah karena kami kan di ekspor-impor ya walaupun gajinya kecil tapi dari insentif ekspor dari intensi apa ya pokoknya ada lebihan dari situ itu apa di luar dari gaji oke menarik sebetulnya cerita Ibu yang apa sih namanya insentif insentif oke nah ibu ini kan sosok perempuan ya kalau kita naik bawasmu ini kan dunia-dunia politik identiknya bahkan ada men jangan tanya abang pergi kemana abang bersama rakyat awas si pemilu ya kan nggak ada tuh empok segala macem nah aku mau tanya perspektif dari seorang ibu yang seorang perempuan gimana sih Bu jadi seorang perempuan terjeni politik Mbak Wasu pula mengawasi yang notabene nya dunia ini dunia yang keras gimana Bu perspektif orang lain ke ibu sebagai perempuan kalau perspektif orang keadaan saya kan saya tidak tahu tapi saya menjadikan diri saya lakukan saja yang terbaik kerja-kerja yang baik saja hal-hal yang memang jangan menyimpang dari aturan main jalan saja Bismillah yakin saja itu pasti akan baik kalau kita mengelola dengan baik pasti menjadi tidak baik gitu loh itu saja keyakinan saya masalah perspektif orang itu memang betul tapi tidak ada seperti itu Bu terjadi artinya dipandang sebuah mata atau diremehkan pasti ada ada ya manusia itu kan tidak selalu sempurna dan tidak semua orang juga harus memuji kita juga tidak harus malah nanti kita terlena kalau terlalu banyak dibuji semua orang lain saya lebih suka lebih baik katakan saya sebenarnya ah lu gak bener lu gini oh iya lebih suka aku harus bagaimana ya justru itu yang memanjut saya semakin saya semakin bisa memperbaiki diri apalagi saya ya dalam kategori orang baru gitu kan ya harus lebih cepat belajar sih oke nah masih di dalam aspekt perempuan bagaimana respon keluarga respon suami dan respon anak khususnya iya kan yang kita tahu kan perempuan adalah sosok yang harus iya merawat selami merawat anak harus menyiapkan sebelumnya suami jangan karena ini kan ibu sebagai ibaratnya muncul tombak juga nih di kantor kan bagaimana jadi sebelum saya pindah dari kantor rumah saya saya izin dulu ya saya mau pindah ke bawah su bagaimana tanggapan ke selami ya bagaimana tanggapan ayah bagaimana ini dia setuju dia men-support saya saya jarak karena beberapa tahun yang lalu pun kalau tidak salah tahun 2007 ya 2007-2008 saya ditawari teman ditawari teman untuk masuk ke salah satu partai yang tidak ada perempuannya itu suami tidak izin itu suami tidak izin tahun 1999 juga dulu gitu ditawarin sama teman untuk masuk salah satu partai bidang perempuan ibu saya tidak setuju oke gak usah nikah dulu pas bersama suami lapor gak usah kita punya anak gitu kita jalani sampai kemarin saya izin ya mungkin mungkin enggak saya lebih terima kasih malah suami yang men-support aku oke jadi kalau tidak ada beliau ya mungkin tidak kalau dikatakan tidak tidak juga namanya perempuan ya yang ada di hadapan kita saya sudah cukup kok nah ini kan berarti sudah direstuhi oleh suami tapi pada faktanya nih dalam seharian sempat gak sih ibu membagi waktunya bagaimana cara membagi waktu untuk keluarga untuk kerjaan gimana bisa gak sempat juga ini bisa dan bagaimana bisa jadi kalau pagi saya resahakan saya bantu kerja-kerja di dapur ngasih suamin anak ngasih makanan dan sebagainya jadi kadang-kadang saya ke kantor itu justru saya lebih istirahat datanya mau di rumah lebih banyak berat rumah ya ya malam saya harus rapi-rapi rumah lagi yang beratakan setelah 10 malam saya masih bisa hape untuk kadang-kadang karena kan saya gak mau juga besok pagi saya setelah bulu-bulu untuk pasang dan sebagainya saya sudah siapkan di kurkasi dan potong-potong paginya tapi udah biasa seperti ini jadi bali-bagi dalam tiga masak sudah disiapkan semuanya taruh makanan di meja kita pergi kerja pulang rapi-rapi rumah lagi itu lah dan suami yang menerima apa adanya cuma mungkin di bawah su over time-nya kayak kemarin waktu kita pilgada ataupun pil-pil pes kan sampai saya harus keluar lagi bu kita berangkat lagi jam 10 malam sampai jam 2 atau kita pergi jam 12 sampai jam 4 lagi kemudian kadang-kadang suami dipayang ikut ya tapi saya mau lihat malah dia nantarin ya udah saya lihat ayo berarti support full ya jadi dia supir cadangan di tengah malam gitu baik ibu lah kalau di bawah su sendiri berarti kan hitungannya ibu ini sudah jalan tahun ke-3 ya tahun ke-3 ya maksud ya nah ibu di bawah sudafok ini fokusnya di atas ibu di bagian apa terus kejahannya terus bagian apa untuk ibu setiap ibu setiap oke SDM biar lebih kepada kalau saya lihatnya kalau saya merasakan adalah mengelola SDM itu sendiri tetapi di luar daripada staff jadi perbuatan, PKD memberikan-memberikan apa pemutaran kapasitas dan sebagainya Alhamdulillah dalam tentang waktu kemarin kita tidak ada hal-hal yang berganggu walaupun sempat saya di DKPP kan tapi itu saya sudah merasa ya sudah salah mekanisme karena sebelumnya kan bisa sebelumnya kok bisa silent kok pas terakhir gitu tiba-tiba ada bunyi-bunyi tapi itu untuk Pak Tadepo kalau di Papo belum tentu juga diperiksa DKPP baik ibu oke menarik sih perjalanan ibu dari sosok yang sederhana seniman terus berangkat dari NN ibu ya berarti ya sampai akhirnya ada dilematis apakah tidak berarti saat ini ibu masih sisa 2 tahun lagi ya untuk menjaga sebagai tokasunya oke terakhir ibu silahkan boleh di kasih pesan-pesannya buat pemirsa semua nih di rumah yang open kita di Youtube apa kira-kira khususnya di dalam perpolitik atau demokrasi Indonesia berjalanan ibu 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 mungkin sebagai klopsing kali ya klopsing kali ya diharapkan kepada teman-teman ataupun anak adik yang mau biasanya kan kalau Youtuber itu banyak orang muda iya yang mau memang berkecimpung di dunia politik menjadi penyelenggara ataupun apa lakukan dengan sebaik-baiknya easy going aja jalani saja jangan terlalu jangan terlalu apa ya riwel riwel ataupun panik takut jalan aja atau anda perempuan atau siapa bismillah kalau memang kita baik ada jalannya pasti terjadi yang jelas dalam segala hal libatkan Tuhan libatkan Allah dalam setiap keputusan sehingga penyesalan tidak akan terhadapan menarik oke terakhir banget nih aku mau kasih pertanyaan yang singkat dua pilihan ibu jawab cepat ya oke ya Bu ya sudah siap? yang bertanya suami atau anak? suami oke anggota dewan atau pengusaha? pengusaha depok atau sukabumi? depok 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 bersama anak atau bersama market? bersama rakyat waduh alat ketiga lebih kalau bapaknya oke boleh boleh terakhir make up atau alat kerja? alat kerja alat kerja sekarang pakai make up tapi temuk pandai dulu ibu terima kasih banyak ibu sedadir salam komentar kita bu oke terima kasih banyak salam doa aku yang sudah stay tune di kita terima kasih tata visinya jangan lupa subscribe komen di bawah barangkali masih mau banyak pertanyaan yang mau ditanyakan ke ibu ketua kita silahkan tanyakan aja dan jangan lupa like juga dan juga share sebanyak-banyaknya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih